Oke Assalamualaikum semuanya Kembali bersama bapak disini Kali ini Pak Susun akan mengajak kalian Menuju ke materi kedua di semester 2 ini Yuk kita mulai Baik di pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang Elemen-elemen masyarakat digital Oke yang pertama Ada akses digital Akses digital merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat digital Untuk melakukan akses fasilitas informasi teknologi Atau lebih kita kenal dengan istilah IT Kita tahu ya Wilayah negara Indonesia itu sangat luas Ada yang di perkotaan Ada yang di pegunungan Ada yang di pedesaan Jadi tidak semua mendapatkan akses yang sama Kadangkala terbentur Dari segi wilayah Selanjutnya Komunikasi digital Ini adalah elemen Masyarakat digital yang kedua Adalah sebuah proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat digital Baik di lingkungan bisnis, di lingkungan akademis, dan di lingkungan masyarakat Contoh Saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi Jadi komunikasi Jadi komunikasi sangat mengandalkan teknologi Contoh Ada zoom meeting ketika orang bekerja di rumah atau WFH Kita menggunakan Microsoft Teams Bapak di sekolah, kalian di rumah Bisa juga menggunakan Google Meet Dan aplikasi lain yang bisa kita manfaatkan Itu yang kedua Selanjutnya yang ketiga Literasi digital Nah ini juga elemen-elemen selanjutnya ya Pengertiannya adalah sikap dan kemampuan masyarakat Khususnya individu dalam upaya menggunakan segala bentuk akses digital dan teknologi Jadi setiap ada produk baru Misalkan kita membeli satu produk smartphone Atau kita membeli laptop baru gitu ya Usahakan kita membaca dulu Cara-cara menggunakannya Manfaatnya ini untuk apa gitu ya Sehingga diharapkan Kita dapat mengetahui Informasi yang sesuai Sehingga menjadi masyarakat digital yang terdidik Cerdas dan kreatif Dalam memilih konten Informasi Konten Konten ini berasal dari bahasa Inggris ya Isinya apa gitu Kontainer Selanjutnya Elemen selanjutnya ada Hak dan etika digital Hak yaitu pelindungan masyarakat digital Dari penyalahgunaan di dunia digital Sedangkan etika digital Memiliki etika digital dengan mematuhi segala aturan dan tata krama saat menggunakan perangkat teknologi Misal kita harus menjaga sopan santun kita Ketika dalam menyampaikan pesan Atau membuat status misalkan di media sosial tertentu Jangan sampai kita membawa unsur-unsur yang negatif Misalkan unsur Sarah Menghina orang lain Atau kita menyebarkan berita hoaks Itu tidak boleh kita lakukan Untuk hak Contoh Misalkan Kita membuat suatu isi atau konten Dalam media sosial kita Misalkan suatu video Maka video tersebut Usahakan Video tersebut milik kita Bukan milik orang lain Ketika milik orang lain Maka kita akan Menempatkan peringatan Hak orang lain Atau copyright Misalkan Ada lagu grup band tertentu Yang sudah ada Itu kita Kita akui Misalkan itu punya kita Itu tidak baik Itu contoh ya Jadi ada hak Dan etika digital Selanjutnya Keamanan digital Ini merupakan proses yang dilakukan Dalam mereka melindungi setiap bentuk kejahatan Yang berkaitan dengan dunia digital Contoh Misalkan Kita punya ATM Atau kita punya internet banking Maka Hanya kita sendiri Yang mengetahui username Atau password Yang Biasa kita gunakan Untuk itu Maka kita harus menggunakan Password yang Kuat ya Agar Keamanan dan privacy Milik kita Tetap kita Jaga Dan tetap berlindungi Selanjutnya Ada hukum digital Ya Disini pengertiannya Adalah komponen yang harus kita hati Dalam penggunaan teknologi Komunikasi dan informasi Dengan tujuan Tidak ada pelanggan hukum Di dunia digital Contoh Peretasan website Atau Hacker Diretas Dibobol oleh Hacker Itu tidak boleh Lalu ada plagiasi Peniruan Jadi meniru Satu isi konten Website tertentu Itu tidak baik Jadi usahakan Kita juga memiliki Keaslian Data Yang kita miliki Mengirim spam Virus Mencuri identitas orang lain Fitnah Menggunakan akun palsu Menyebabkan virus Dan lain sebagainya Maka nanti akan Terkena hukum digital Dan Selanjutnya Ada transaksi digital Ini merupakan Proses transaksi Dengan cara Membuka website Yang dituju Lalu memilih produk Melakukan proses Pembayaran Contoh Masakan kita belanja online Kita pesan barang Masukan keranjang Kita bayar Kita check out Diproses oleh penjual Dikirim Ada resinya Sampai Ke rumah kita Ini contoh Transaksi digital Selanjutnya Ada Kesehatan digital Nah Di zaman sekarang Kita juga bisa Berkonsultasi Dengan dokter Tanpa harus datang Rumah sakit Kita bisa Membuka Fitur tertentu Misalkan Halo dokter Atau Klik dokter Dotcom Atau Disini ada Contohnya Halo dok Kita bisa Membuat akun Disana Terus bertanya Kepada dokter Kepada perawat Atau Tenaga medis Lainnya Seperti Jadi kita bisa Memanfaatkan Fitur ini Lalu Itu semua Sudah Kita bahas Yang tadi Ada resi digital Komunikasi digital Resi digital Hak digital Etika Keamanan Hukum Transaksi Dan Kesehatan Oke Ini adalah Elemen-elemen Dari masyarakat Digital Bagian-bagian Dari masyarakat Digital Bapak harap Kalian Faham Baik Terima kasih Dan memaksikan Sampai jumpa Di video Mereka selanjutnya Like and subscribe Bagi bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Wb